Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Vita Semoga kalian dalam keadaan sehat ya Teman-teman, aku baru aja pulang dari survei tempat atau survei kampus ya Jadi ceritanya gini, aku dapat tawaran untuk mengajari suatu universitas swasta di Yogyakarta ya Nah, aku survei dulu nih Jadi menanyakan lebih lanjut terkait dengan penawarannya itu Termasuk misalnya menanyakan berkenaan dengan kesiapan universitasnya itu seperti apa Kemudian timeline rekrutmennya seperti apa Kebutuhan dosenya berapa Kuripulumnya seperti apa Dan juga sekaligus sarana dan perasarannya seperti apa Nah, ini menurut saya penting ya Karena kan menyangkut nanti kenyamanan kita mengajar Dan juga kualifikasinya apakah kita memang cocok atau tidak Seperti itu Karena pasti ada mata kuliah-mata kuliah tertentu yang memang harus spesifik diberikan Itu juga harus disesuaikan Tapi Setelah sampai sana Dari perasaan angka atau prediksi saya itu berbeda Saya mengira unif yang saya maksud itu Atau yang saya tuju ini adalah unif yang sama Tapi ternyata sudah berbeda yayasan gitu Jadi saat ini universitas yang salah satu dosennya atau dekanya memberikan tawaran kepada saya Untuk mengajar ya mata kuliah Bukan mata kuliah tapi jurusan Di PPKN itu ternyata Memang masih sangat kecil dan apa adanya Jadi universitasnya itu ceritanya Sedang dibangun dari awal Kemudian membutuhkan dosen Kalau untuk pendirian universitas kan biasanya butuh lima dosen tetap Nah itu statusnya adalah dosen tetap nantinya Kalau saya mau gitu Tapi secara sarama Saya melihat memang masih tahap pembangunan gitu Jadi ya memang apa adanya Bahkan kalau dilihat dengan kondisi kamar saya mungkin lebih baik di kamar saya ini Tapi memang namanya masih tahap pembangunan seperti itu Dan nantinya juga akan pindah juga Jadi memang sementara universitas yang memberikan tawaran kepada saya ini Jujurly jadi banyak pertimbangan juga ya Secara ada beberapa hal sebenarnya Plus minusnya kalau kita mengambil untuk dosen tetap di unif yang swasta Dan masih kecil atau masih merintis gitu Yang pertama secara sarana-prasarananya kan Masih sangat apa adanya baru dibangun Jadi ya memang untuk penyamanan mungkin akan kurang Seperti penting yang kedua mahasiswanya Untuk universitas yang baru dibangun seperti ini Masih merintis itu tidak sebanyak Dengan mahasiswa-mahasiswa di universitas yang memang sudah terkenal Atau negeri Katakanlah seperti di UIN Jogja Di UGM, UNG seperti itu Yang ketiga Swasta kalau menurut saya itu kan bergantung dengan jumlah mahasiswa Jadi artinya pemasukan tergantung dari sana Sehingga otomatis untuk bagaimana memberikan apresiasi kepada dosen itu Ya masih mungkin suka rela gitu Sesuaikan dengan kemampuan dari unif Juga kalau kita sebagai dosen tetap Terus nantinya kita juga diurus nih NIDN-nya Ya otomatis kita akan terikat dengan universitas tersebut Dan biasanya kalau dari pengalaman-pengalaman kakak tingkat saya Informasi-informasi dari mereka yang sudah mengajar itu memang agak risikan Karena kalau kita sudah diurus NIDN-nya itu akan sulit untuk keluar atau resign-nya Tapi ada juga yang mengatakan tidak masalah walaupun diurus NIDN Toh nanti juga keluar bisa Tapi biasanya ada semacam penalti atau uang pengganti seperti itu Kemudian juga ada yang berkenaan dengan Nanti bisa mudah resign jika misalnya keterima CPNS Nah itu biasanya dari universitas akan lebih mudah gitu Tapi tentang konsekuensi dari pembayaran seperti penalti itu juga kadang masih diberikan Jadi dikembalikan lagi seperti apa kontrak di awalnya gitu Dan saya juga masih awam soal seperti itu ya Nah kemudian untuk plusnya apa Yang pertama tentunya bisa sebagai tempat belajar Sebagai tempat untuk memulai membangun karir Jadi kita nantinya ketika misalnya kita mendapatkan tempat yang lebih baik Kita itu sudah ditempa dulu di tempat UNIF yang tadi gitu Itu yang pertama Yang kedua juga waktu kita jauh lebih berguna Kalau misalnya saat ini masih transisi untuk mencari pekerjaan yang sesuai yang diimpikan gitu Yang ketiga kita bisa memiliki relasi baru lagi dan juga dekat dengan mahasiswa dan juga orang lain gitu Jadi intinya bisa mengembangkan dirilah Ada kesempatan untuk itu terlepas dari beberapa kurangan yang sudah aku sebutkan Nah kalau dari kalian bagaimana Apakah kalian misalnya kalau ditawari dengan posisi seperti ini Apakah kalian memilih ambil ataukah tidak Coba kalian jawab di kolom komentar ya Barangkali teman-teman mungkin sudah ada yang menjadi dosen Sudah ada pengalaman sebelumnya dalam hal rekrutmen sebagai dosen Nah silahkan kalian tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa ya